Pemirsa seorang wanita tega menyuruh pria selingkuhannya membunuh suaminya sendiri hanya karena terlalu sering cek cok terkait masalah ekonomi. Korban dibunuh saat berada di persawahan tepatnya di Desa Sampean, Kabupaten Humbang Asundutan pada tanggal 28 Agustus 2022 lalu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini berdekam di balik jerujuh besi di Polres Humbang Asundutan. Seorang pria HS 52 tahun dibekuk polisi saat berada di salah satu warung kopi di Desa Janji, Kecamatan Dolok Sanggul. Setelah diduga melakukan aksi pembunuhan terhadap HSA 48 tahun yang merupakan suami wanita selingkuhannya pada tanggal 28 Agustus 2022. Penangkapan tersangka berawal dari penemuan mayat korban di kawasan persawahan Desa Sampean, Kabupaten Humbang Asundutan pada tanggal 28 Agustus 2022 lalu. Polisi lalu melakukan penyelidikan dan mengintograsi istri korban. Kepada petugas wanita beranak 4 ID akhirnya mengaku kalau otak pembunuhan korban adalah dirinya sendiri. Sementara pelaku pembunuhan adalah HS yang merupakan kekasih gelapnya. HS mengaku nekat menyuruh kekasih gelapnya membunuh korban karena kesal dan sakit hati terhadap korban yang dituding tidak pernah memberikan uang belanja untuk menafkai keempat anak mereka. Sementara mereka mempunyai empat orang anak. Tadi kan ibu bilang ibu kesal, kesal seperti apa terhadap suami ibu? Karena saya ibu. Gimana ibu? Karena masalah ibu nungu melalui. Pertemuannya di mana ini? Di motor. Di motor mana ini? Di mana? Di mobilnya sendiri. Di mobil yang dibawa. Suami ibu apa pekerjaannya? Bertani juga. Kejadian waktu itu sekitar pukul setengah sepuluh yang diantar oleh Roberto Semanwang. Kemudian kan ya? Di menangkan korban. Dan pada pukul lima korban tidak pulang, tidak kembali ke rumah. Setelah itu terus istri korban, AEM di belakang kita ini, pergi ke ladang. Terus ibu mencari korban. Tapi korban tidak ditemukan. Setelah ditemukan, terdapat beberapa luka di bagian alis kanan, bagian pipi, bibir atas, dan kepala belakang. Menurut pengakuan pelaku, korban dibunuh setelah memukul bagian kepala korban dari arah belakang menggunakan sebilah kayu. Lalu menyemprot seluruh tubuh korban dengan racun hama guna menghilangkan jejak atau sidik jari. Akibat perbuatannya, HS dan AS dijerat pasal 340 Subsider 338 KUHP Pidana. Subsider 338 Junto 565 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Dari Kabupaten Humbahas, Aris Fernando Manalu, AI News melaporkan.